Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu saham yang cukup luar biasa ya Yang ada di Bursa Efek Indonesia Saham yang saya memasukkan adalah saham dengan kode imiten Sido Atau yang lebih dikenal dengan Sido Muncul ya Salah satu saham yang bergerak di sektor healthcare ya Dengan subsektornya adalah merupakan parmasi dan juga kesehatan lah Nah rekan-rekan kita tahu bahwa Sido ini adalah salah satu saham dalam kategori growth stock ya Ataupun saham yang terus-menerus bertumbuh Dan kalau kita perhatikan memang dalam jangka satu hari ini ya Di tanggal berapa ini? Senin tanggal 28 November 2022 ini memang Saham ini dibuka di harga Rp775 dan juga ditutup di Rp775 Artinya tidak ada pergerakan yang sangat signifikan ya Harga pembukaan dan juga harga penutupan untuk market hari ini sama begitu Dan kalau kita lihat bahwa Pairnya ini ada di angka 24,20 Artinya saham Sido ini memang Kalau dari sisi pair ya Karena pair ini kan memang sangat fluktuatif sekali Karena ini berdasarkan dari EPSnya biasanya Sangat fluktuatif Artinya untuk posisi saat sekarang ini pairnya di angka 24 Artinya membutuhkan 24 tahun untuk mengembalikan modal yang kita investasikan di Sido Tapi itu bukan merupakan salah satu acuan Ataupun misalnya analisa yang wajib untuk kita perhatikan Tapi paling tidak itu merupakan salah satu gambaran dari analisa-analisa fundamental yang lain Yang perlu kita lihat Termasuk juga PBV-nya ya Di 6 kali Artinya saham ini harganya untuk saat sekarang ini tidak wajar ya Tidak wajar Karena PBV-nya adalah 6 Tapi perlu diperhatikan bahwa Saham-saham dengan growth stock itu biasanya memang PBV-nya itu cukup tinggi ya Cukup besar gitu Karena memang dia selalu bertumbuh Selalu bertumbuh Saham-saham itu tersebut selalu bertumbuh Sehingga PBV-nya Ataupun kewajaran daripada harga saham itu Memang di posisi yang sangat-sangat harganya mahal gitu ya Nah kalau kita perhatikan memang dilihat disini Untuk saham di 5 tahun Sido ini memang dia selalu bertumbuh ya 2018 kita lihat di 216 rupiah untuk satu lembar sahamnya Ada pun di 2020 ya Di awal-awal 2020 pernah menyentuh di 1050 rupiah Artinya saham ini memang selalu bertumbuh Harga saham ini selalu bertumbuh Itulah yang menyebabkan PBV-nya itu besar Di angka 6 Kalau kita tahu bahwa untuk membelikan sebuah saham PBV-nya itu tidak lebih dari 1 ya Tidak apa namanya PBV dengan angka 1 berarti harga saham itu wajar Kira-kira begitu Jadi kalau misalnya PBV-nya 6 berarti harganya itu 6 kali Daripada harga wajarnya Jadi PBV, PER dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari analisa fundamental yang harus dipahami Nah Saya tertarik untuk mengakumulasi Sido Karena memang Sido ini kan Kalau kita tahu ya Kalau produk-produk yang dihasilkan itu kan banyak sekali ya Misalnya produk Sido muncul itu apa saja Yang paling mungkin sangat kita familiar di kehidupan sadar kita adalah Obat herbal dengan tolak angin itu ya Horbal dengan berk tolak angin Jadi ini biasanya untuk masuk angin dan lain sebagainya Biasanya menggunakan tolak angin Dan ini kalau kita lihat di seluruh toko-toko di retail-retail atau di toko-toko kelontongan Kita dapat dengan mudah menemukan tolak angin Ada juga tolak linu termasuk juga kuku bima ya Kuku bima energi ini kan ada banyak varian rasanya itu Terus juga yang lain-lain seperti misalnya pegal linu ya Kunyit asam Sambiloto Apalagi dan produk-produk yang lainnya Artinya memang produk-produk Sido muncul ini ya Memang banyak yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita Nah Setelah kita misalnya mengetahui bagaimana Analisa fundamentalnya Kenaikan harganya dan lain sebagainya Saya tertarik untuk mengakumulasi saham Sido ini Karena memang selain dia growth stock Atau saham yang terus-menerus bertumbuh Dia juga rajin membagikan dividennya Jadi per tahun itu Memang Sido ini membagikan Kalau kita lihat dari sejarahnya Di 2018 membagikan dividen dua kali ya Di bulan 4 dan di bulan 11 Di 2019 kalau kita lihat dua kali juga Di 2020 juga dua kali 2021 juga dua kali Dan juga di 2022 juga dua kali Artinya saham ini Emiten Sido ini ya Emiten kan ke kode Sido ini memang Membagikan saham Membagikan dividen Keuntungan bagi para shareholdernya Atau para pemegang sahamnya begitu Nah Disini ya kita terlihat Memang dari sisi fundamental juga Dari liabilitasnya Atau kewajibannya Kewajibannya Itu 340 miliar Adapun ekuitasnya Ataupun modal Itu sebesar 3,52 triliun ya Jadi 3,52 triliun Kita bandingkan dengan Dari sisi liabilitas itu kan Sangat jauh sekali ya 340 miliar Berbanding dengan 3,52 triliun Itu kan cukup jauh Artinya saham ini secara Secara sisi fundamental Dari sisi keuangan Memang sangat bagus Sangat-sangat bagus Begitu Dan dengan posisi Dividend Yieldnya Memang tidak terlalu besar 1,74% Dan juga Seperti yang saya Bilang tadi di awal Bahwa price book value nya Ataupun Untuk menilai kewajaran Daripada sebuah saham Harga saham Maka ini di angka 6 ya Artinya Harga saham yang Harga wajar saham ini Memang di angka Di sini nih Di book value per share Atau di angka 117,50 Begitu Tapi itu tidak Tidak jadi persoalan Itu bagian daripada Bagaimana kita menganalisa Sebuah saham Dari valuasi Dari sisi Dari sisi pendapatan Dari sisi fundamental Ada banyak pertimbangan-pertimbangan Yang memang harus kita Sinkronkan lah Antara satu dengan yang lain Dan Bukan berpatokan pada Satu analisa Valuasi Baik itu fundamental Semata Tetapi perlu kita Kombinasikan Dan juga kita cocokkan Dengan analisa-analisa Fundamental yang lainnya Begitu Nah Rekan-rekan Kemudian juga Kalau kita lihat Dari sisi Siapa saja Pemegang sahamnya Memang Saham untuk Sido ini Memang dilempar Kepada masyarakat itu Sebesar 22,4% Ada pun PT Hotel Candi Baru Sebagai pengendali Daripada Saham Sido ini Mengegang Sebesar 60,46% Dan Concordant Investment Itu Di posisi 17,14% Dengan total Keseluruhan Saham yang Beredar Sebesar 30 miliar Lembar saham Nah Itu Rekan-rekan Mengenai Bagaimana Misalnya Pergerakan Daripada Saham Sido Harga saat sekarang Memang di Angka 775 rupiah Selain Misalnya Kita bisa Rangkum Bahwa Saham Sido ini Lai untuk Diakumulasi Dari sisi Fundamental Dari sisi Keuangan Bagus Begitu ya Kemudian dari Sisi Pertumbuhan Juga Kalau kita Lihat Juga Bertumbuh Meskipun Di satu Tahun Terakhir ini Terjadi Penurunan Yang cukup Luar biasa Dari harga Tertinggi Di 1.050 Turun Di harga 635 Rupiah Untuk Satu Lembar sahamnya Tapi Dari Time frame Yang lebih Luas Kita lihat Bahwa saham ini Adalah saham yang bertumbuh Sehingga Itu menjadi alasan saya Untuk mengakumulasi Daripada saham-saham Sido Dan juga Misalnya Dari sisi Dividend Juga Sangat Bagus Dividend Sebesar Dua Kali Ini Bagian Daripada Strategi Sebenarnya Investasi Untuk Jaka Panjang Bagaimana Misalnya Risiko-risiko Yang Dari Pembelian Harga Saham Itu Bisa Ditambal Oleh Dividend Yang kita Terima Setiap Tahunnya Nah Demikian Rekan-rekan Ini bukan Merupakan Ajakan Untuk Membeli Saham Sido Tetap Lakukan Analisis Secara Fundamental Dan juga Secara Teknikal EPS Earning Per share Jadi Perlembar Saham Itu Keuntungannya Berapa Kalau Kita Lihat Disini 2019 27 2020 31 2021 42 Dan Juga Di 2022 Di 32 Untuk Satu Lembar Saham Nah Saya Kira Demikian Rekan-rekan Semoga Ini bisa Menjadi Gambaran Bagi Rekan-rekan Ketika Akan Mengakumulasi Saham-saham Yang Nantinya Untuk Mempertebal Portofolio Daripada Rekan-rekan Semuanya Terima Kasih Dan Selamat Menjalankan Aktivitas Kembali Terima